Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam doa malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita mendengarkan firman Tuhan dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan rasanya begitu melegakan dan begitu menyejukkan saat kita tengah mengalami pergumulan yang begitu berat. Lalu ada saudara seiman yang mengingatkan kita akan betapa baiknya Tuhan, betapa ia melindungi dan mengasihi kita, betapa ia menguatkan kita di tengah segala tantangan yang kita hadapi. Kira-kira mungkin perasaan itulah yang dirasakan oleh jemaat yang mana dialamatkan oleh surat 1 Petrus ini. Ayat yang baru saja kita baca adalah bagian dari nasihat penulis surat 1 Petrus kepada jemaatnya. Ia menyasar berbagai pihak, mulai dari para penatua atau pemimpin jemaat, orang-orang muda, orang tua, anak-anak, perempuan, ibu, dan lain sebagainya. Penulis menyadari bahwa semuanya punya pergumulan khas sebagai bagian dari penghayatan mereka akan tugas panggilan Allah yang dipercayakan kepada mereka sebagai penatua, sebagai seorang ayah, seorang ibu, orang tua, dan lain sebagainya. Terutama di tengah situasi zaman pada saat itu di mana mereka harus menghadapi tantangan dan tentangan yang seringkali tidak mudah. Penulis mengingatkan bahwa Allah sendirilah yang akan melengkapi, menguatkan, dan mengokohkan di dalam umat percaya menjalani panggilannya sehari-hari. Oleh sebab itu saudara-saudara janganlah goyah di dalam kita menjalani panggilan yang telah Allah tetapkan bagi kita karena Allah sendiri yang akan mengokohkan, menguatkan, melengkapi di tengah-tengah situasi yang terkadang tidak mudah ini atau bahkan penuh dengan penderitaan. Amin. Saya teduh bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu pada hari ini Engkau menganugerahkan kembali waktu bagi kami untuk menyadari rasa syukur kami atas segala hal yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa dalam firman-Mu Engkau mengingatkan kami untuk teguh dan setia kepada panggilan yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Kiranya Engkau menganugerahkan kami kekuatan di dalam kami menjalankan tugas serta panggilan-Mu ya Allah di dunia. Tolong kami ya Allah untuk tetap teguh karena Engkau sendiri yang meneguhkan, untuk tetap kuat karena Engkau yang menguatkan dan mengokohkan kami. Tuhan Allah kami yang penuh kasih dalam persekutuan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami teringat saudara-saudara kami yang sakit dan membutuhkan jamahanmu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan untuk hadir dan mendampingi. Kiranya Engkau berkenan untuk dengan setia merawat mereka ya Allah memberikan pengharapan dan kekuatan. Kiranya kasih setia muya Allah berlimpah atas saudara-saudara kami ini. Tuhan Allah kami yang penuh kasih kami bersyukur jika Engkau memberikan kesempatan dalam persekutuan kami dengan GKJ Grogol untuk bersama-sama merencanakan dan nanti melaksanakan acara kebersamaan di Klasis Jakarta bagian Barat yakni porseni ya Tuhan. Kiranya porseni ini dapat membawa dampak yang baik bagi umatmu ya Allah di Klasis Jakarta bagian Barat. Tolonglah Panitia yang hadir dan mempersiapkan segala sesuatunya. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk hari yang telah Engkau anugerahkan. Kiranya kami senantiasa diundang untuk dapat bersyukur atas kasih serta kebaikanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.